Ini diduga keras adalah cara untuk mendudukkan semua partai Agar apa? Agar terjadi koalisi besar Yang koalisi besar itu pro dengan penguasa Tidak lagi melakukan oposisi Dan oposisinya jangan-jangan kalau lihat sekarang ini Lagi asik sekarang Habis ini gak ada oposisi partai itu Jadi memang kalau saya lihat itu ada upaya untuk populis otoriter Yang terjadi hari ini Rezim yang seakan-akan itu dia populis Membawa kebaikan-kebaikan Tapi sebenarnya dia sedang menyiapkan benih-benih otoritas Ciri khasnya daripada populis otoriter itu kan yang pertama Dia berlagas seakan-akan berpihak kepada rakyat Untuk memenangkan otoritasnya Dengan mempersiapkan otoritarianismenya itu Mempersiapkan semua perangkatnya Untuk menguasai segala lini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya tentunya di Kejar Deadland Dan kali ini saya tidak selalu sendiri Selalu bareng-bareng Tidak pernah sendiri Saya selalu bareng-bareng Dan disini ada Tentunya ada bro awal Iya Sehatu Begini-begini khawatir Tiba-tiba kemarin mau daftar calon pimpinan KPK KPK sama calon pimpinan KPU Dua calon pimpinan kosong loh sekarang Kosong? Kosong? KPU kan kemarin yang ada esek-esek itu Oh iya KPK Siapa tau ntar lagi Kan awak timpres nih mau di DPA Bagus Siapa tau lolok Iya siapa tau lolok Maka dia pake kopi Lebih islamin Biasa kan kalo mau jalan-jalan pemilihan Maka pake PC semua Iya 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 Ada aja ya Ada-ada bro Guslin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gimana bro Guslin? Alhamdulillah Kemana aja? Alhamdulillah Dia ada sesi sebelumnya Saya gabung juga Alhamdulillah Saat ini Sebenernya mau ikut Mau investigasi lagi nih Tapi kan keburu banyak persoalan Yang harus dibahas gitu Inilah negeri kita Selalu ada berburu Ya itulah persoalan kita Makanya kita punya konten Kalo gak ada persoalan Kita gak bisa Dan ada mas Guji Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Masya Allah Gimana sehat mas Guji? Alhamdulillah Listrik-listrik gimana aman? Waduh listrik nih Kita harus khawatir Jangan-jangan Akhir masa jabatan listrik naik Aduh Sudah nyerang Sudah posisinya nyerang ya Ngeri-ngeri Aduh padahal ngeri-ngeri semua Ini Karena memang unik ya Selalu ada masalah Kalo gak ada masalah Kita ngebahas ya Gimana berawal? Apa nih? Ngapain kita hari ini? Jadi ini kan bulan Juli nih ya Oke Agustus, September, Oktober November November Ada apa November? Oktober ya Pergantian Oktober Tanggal 20 Tinggal Agustus, September, Oktober Tinggal 3 bulan lagi loh sebenernya Kurang dari 3 bulan Kurang lebih Tapi Kayaknya ini banyak Hal-hal Tiba-tiba berubah Di revisi Masih suaja Kalo kejar revisi Susah Ini gampang Ini gampang Ini dari revisi Undang-Undang Porri Revisi Undang-Undang Penyiaran Revisi Undang-Undang MK Kemudian revisi Undang-Undang Penyiaran Terus revisi TNI Dan terakhir Ini revisi Undang-Undang Watim Press Dan kebijakan-kebijakan itu Juga seperti halnya Ya seringkali kita lihat tuh Banyak Saya kira tuh Hari Kebalikan itu Hanya ada di Film-film kartun Di film Spongebot Hari Kebalikan Itu terjadi juga Ternyata di negeri Konoha Bukate Porhebo Viral Akhirnya dicabut Bukan Ditunda Padahal tuh kan Nudahebo tuh Terus Tentang Apalagi ya Tentang Banyak hal Yang lagi rame juga Soal PPDB Penerimaan Peserta didik baru Ada Cukup agak Meglitik bagi saya Di PPDB Karena Ada aturan-aturan tertentu Kalau dia belum Mencukupi usia tertentu Dia gak bisa masuk SD Gak bisa masuk SMP Gak bisa masuk SMA Tapi kalau belum cukup usia Kok bisa jadi presiden Ya Masuk juga Iya Bener juga sih Perlu direvisi Perlu direvisi Harusnya ya Kira-kira singkat gak Direvisi Jadi memang Memang kalau saya lihat Itu ada upaya Untuk populis Autoriter Yang terjadi hari ini Rezim yang Seakan-akan itu Dia populis Membawa kebaikan-kebaikan Tapi sebenarnya Dia Sedang menyiapkan Benih-benih Autoritas Autoriter di Di Perde-perde berikutnya Atau menitipkan Kekuasanya Agar dia tidak Dijatuhkan Dengan mudah Pasca dia Lengsel Misalnya Ini di Konoha Di Konoha ceritanya Jadi kalau kita Ngelihat Adanya misalnya Fungsi kembali Perubahan Watim Pres itu Jadi Dewan Pertimbangan Agung Salah satunya Yang terakhir Yang lagi Dibahas ini Dan Di DPA itu Akan Fungsi DPA itu Akan Standarisasinya Akan Posisinya Sama Dengan Presiden Berarti kan Dia akan Sama Dengan DPR Akan Sama Dengan Presiden Akan Sama Dengan Apa Apa Yudikatif Juga Fungsi-fungsi Yang lain Yang berhubungan Yudikatif Artinya Bisa Jadi DPA ini Akan Menjadi Dewan Pertimbangan Agung Ini Akan Menjadi Super Power Baru Atau Kalau dulu Di dalam Eranya Orde Lama Itu Ada Disebut Dewan Jenderal Karena DPA Ini Rencananya Bakal Bisa Jadi Diisi Oleh Mantan Presiden Dan Wakil Presiden Bisa Jadi Perwakian Ormas Perwakian Tokoh Atau Kompok Tertentu Yang Itu Jumlahnya Tidak Dibatasi Tidak Dibatasi Dan Ditambah Bakal Adanya Aturan Juga Soal Kementerian Yang Juga Tidak Dibatasi Jumlahnya Asal Keinginan Presiden Itu Seberapa Maunya Akan Terjadi Ini Yang Menurut Saya Satu Sisi Ini Bentuk Upaya Untuk Membungkang Kalau Ormas Ormas Sekarang Dibungkang Dengan Tambang Maka Kemudian Itu Ada Pers Dibungkang Dengan Penyiaran Kemudian Itu Kebebasan Berekspresi Juga Kebebasan Informasi Juga Atau Ketika Penyampaian Pendapat Itu Malah Ormas Ormas Yang Dinyatakan Cukup Kritis Dan Radikal Itu Bisa Jadi Dicabut Legalitas Seperti Apa Yang Terjadi Kepada Hizbut Tahdir Dan Juga Front Pembela Islam Juga Bisa Jadi Terkenan Juga Kepada Ormas Ormas Tertentu Kalau Kita Lihat Akhir-akhir Ini Yang Sering Banyak Comment Misalnya Tentang Greenpeace Misalnya Greenpeace Mereka Bisa Sering Comment Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Atau YLBHI Nah Ini Juga Bisa Dampaknya Kena Juga Dan Partai Politik Juga Bisa Dibungkam Dengan Cara Diberikan Jabatan Kementerian Agak Unik Bagi Saya Kenapa Karena Pada Konstelasi Pilkada Hari Ini Nyaris Tidak Ada Partai Partai Politik Yang Komentar Tentang Revisi Undang-Undang Ini Berbagai Undang-Undang Tadi Dan Kita Lihat Percaturan Di Bawah Di Pilkada Pilkada Oke lah Kalau PKS Menyatakan Misalnya PKS PKS Di Jakarta Mereka Mengusung Calon Mereka Petahana Anis Baswedan Dan juga Calon Dari mereka Mantan Ketua Umum PKS Tapi Di Sumatera Utara Ada Apa Ketika Mereka Justru Cenderung Mendukung Bobi Dibandingkan Dengan Calon Gubernur Yang Lain Kan Tanda Tanya Gitu Atau Di Wilayah-wilayah Yang Lain Misalnya PDIP Yang Bisa Jadi Akan Melakukan Semacam Meskipun Dinampak Dibuka Seperti halnya Menolak Tapi Pada Ini Ada Kebutuhan Makanya Saya Lihat Bertanya Tanya Kenapa Di DPR Ini Tidak Cenderung Melakukan Kontra Atau Kritis DPR Luar Biasa Luar Biasa Makanya Ini Siapa Tau Kan Jadi Calon Anggota DPR Dan Sebenarnya Tinggal Beberapa Bulan Lagi Akan Apa Namanya Usai Sudah Lengser Tetapi Apa Yang Disebut Oleh Berawal Tinggal Beberapa Bulan Lagi Tetapi Begitu Cepatnya Undang Undang Revisi Undang Undang Yang Yang Disebutin Lebih Cepat Daripada Revisi Skripsi Mas Cepat Pasti Kalau bisa Tiga Bulan Lagi Hitungan Ketuk Palu Undang Undang Itu Enggak Sampai Tiga Bulan Bisa Dua Bulan Ada Apa Ini Sebenarnya Mas Muji Bagaimanapun Karakter Kekuasaan Memang Kalau sudah Mengelekat Sulit Untuk Dilepas Bagaimana Dia harus Mempertahankan Mas Cephalis Belum Begitu Jadi bagaimana Kekuasaan Kalau bisa Tidak Akan Lepas Dari Dia Nah Makanya Bagaimana Rezim Ini Gak hanya Disini Dimanapun Dia akan Terus Berusaha Bagaimana Kekuasaan Tetap Di tangan Dia Meskipun Bisa Jadi Dia Tidak Lagi Menjabat Menjabat Gitu Kan Bagaimana Mengendalikan Nah Mengendalikan Itu kan Dengan Banyak Cara Termasuk Yang tadi Itu kan Disinyalir Banyak Orang Kenapa DPA Munculkan Lagi Itu kan Di jaman Orde Baru Yang kita Dulu Katanya Menjau Orde Baru Ini muncul Lagi Nah Kemudian Banyak pihak Jangan Jangan Ini adalah Menjadi Superbody Disitu Duduk Para Mantan Mantan Dan Ketuanya Mantan Yang ini Mantan Ini Dan dia Kemudian Bisa Memaksakan Kalau Posisinya Setara Itu kan Jadi Sulit Kalau dulu DPA Itu Penasehat Nasihat Itu kan Boleh Diambil Boleh Tidak Nah Kalau Ini sama Posisinya Gak Bisa Bukan Nasihat Lagi Harus Lakukan Bisa Memaksa Nah Ini Coba Bayangkan Ini kan Nanti Kacau Jadi Pemimpin Yang ini Di bawah Pemimpin Yang Lain Lagi Belum Lagi Dia Sudah Menanam Sebelumnya Anaknya Di sebelah Sini Menantunya Sebelah Sano Asistennya Sebelah Sini Anak Yang Satu Lagi Sebelah Sano Jadi Sudah Diatur Seperti Mencatur Dan Ini Tidak Akan Tadi Tidak Akan Digugat Oleh Partai Politik Karena Partai Politik Sudah Dikooptasi Kooptasi Dengan Diberi Sesuatu Bisa Jabatan Bisa Macem-macem Ormas Yang Diharapkan Sudah Kena Juga Kasih Tambang Yang Keras Tidak Mau Dikasih Tambang Cabut Sudah Dicabut Terus Apalagi Kampus Guru Besarnya Rektornya Sulit Sekarang Rektor Harus Dituji Menteri Selesai Mahasiswanya Dikasih Kurikulum Yang Sulit Sulit Hungkam Semua Media Masanya Undang-Undang Penyiaran Kena juga Konten Kreatornya Kena Undang-Undang Penyiaran Dia harus Lapor dulu Kalau ingin Mikin Konten Coba Bayangin Gimana Begitu Susahnya Dan itu Sesuatu yang Memang Gak mungkin Juga Semuanya Nanti Harus Dikawal Dengan Satu Suara Gak Boleh Menggunakan Investigasi Investigasi Selesai Sudah Artinya Kalau Ini Semua Terjadi Itu Berarti Memang Cengkeramannya Semakin Kuat Memang Agak Aneh Tadi Kata Bro Awal Tadi Ini Mestinya Yang punya Begini DPR DPR Kalau Kalau Kita Lihat Di Beberapa Undang Undang Yang Ada Itu Sangat Menarik Kenapa Diusulkan Hanya Seminggu 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 Jadi Seminggu Seminggu Jadi Seminggu 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 Jadi Usulan DPR Dan langsung Diberikan kepada Presiden Presiden Dikasih Waktu 60 Hari Sebelum 60 Hari Kalau Ada Dia Memberikan Surpres Namanya Surat Presiden Maka Itu Langsung Dibahas Dan Kita Jadi Ingat Dulu Ada Omnibus Law Super Kilat Undang Yang Lain Sama Super Kilat Maka Sebelum Dia Lengsar Bisa Jadi Ini Sudah Jadi Semua Jadi Semua Kalau Tidak Teriak Teriak Jadi Semua Kalau Sudah Jadi Semua Dia Kuat Sekali Dan Ada Ada Ketakutan Sebenarnya Di Balik Itu Juga Ini Menurut Berapa Kalangan Ketakutannya Apa Ketakutannya Kalau Selama Ini Kebijakannya Dibongkar Maka Harus Ada Proses Give And Take 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 And Give Saya Beri Sesuatu Balas Jangan Diam Aja Saya Polisi Pensiun Diperpanjang Kemudian Kewenangannya Diperluas Iya Kan Kemudian Hak-haknya Lain Juga Banyak Tentara Boleh Menduduki Jabatan Sipil Seperti dulu Lagi Iya Karena Di dalam Pasalnya Ada Sebutkan Bahwa TNI Aktif Boleh Menduduki Posisi Sipil Berarti Sama Apa Bedanya Dengan Zaman Order Baru Yang Dulu Ditentang Sekarang Di Hidupkan Lagi Masa Terus Give-nya Apa Ya Pasti Semuanya Ingin Agar TNI Polri Nanti Baik deh Iya Adem-adem aja Pokoknya Kalau Pemerintah Mengatakan ini Iya ini aja Terus Menteri Undang-undang ini Asik sekali Tidak membatasi Jumlah menteri Menteri jumlahnya Sesuai kebutuhan Presiden Mau dikasih 100 Terserah Undang-undang begitu Iya kan Nah Konon kabarnya Beritanya sudah Berseliwaraan Itu kan Antara 40 Sampai 60 Menteri Menteri dan Wakil menteri Posternya sebesar apa nanti Kasian anak-anak Nanti Nggak palingnya susah ya Dua Pak Anto Nggak paling itu Nggak palingnya susah Ini menteri ini Ini diduga keras adalah Cara untuk Mendudukkan Semua Partai Agar apa Agar terjadi Koalisi besar Yang koalisi besar itu Pro dengan Penguasa Tidak lagi Melakukan Apa namanya Oposisi Dan oposisinya Jangan-jangan Kalau lihat sekarang ini Lagi asik sekarang Habis ini Nggak ada oposisi Partai itu Jangan-jangan 100% Mendukung semua 100% Pokoknya apa Dijak aja semua Kalau udah gitu Siapa yang akan Membalance Menyeimbangkan Pemerintahan Yang menjadi Apa namanya Kritikus terhadap Pemerintahan Kalau semuanya sudah Dikasih Udah Udah Masalah Kita nggak tau Apa yang terjadi Nantinya Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kelak nanti Kalau udah begini ya Bro Gus Lin Gimana ini Situasi yang Mencekam nggak nih Kayaknya serem Tapi tidak memalukan Ini nggak memalukan Mencekam tapi tidak memalukan Ini bukan memalukan Mengkhawatirkan Mengkhawatirkan Bukannya segera mengkhawatirkan Apa Ini sangat-sangat hina Sangat-sangat hina Oke oke Di sensor ya Kayaknya nggak ada Rezim sekular populis otoriter Ini emang Kalau kita lihat sebenarnya kan Lagi populer Lagi tren di dunia Hampir Banyak banget Yang mempraktekkan Ini salah satunya Misalnya kayak di Cina Xi Jinping Itu kan memimpin Sebagaimana yang Pemimpin populis otoriter Menfaatkan Kalau Ciri khasnya Daripada populis otoriter Itu kan yang pertama Dia berlagas Akan-akan Berpihak kepada rakyat Untuk memenangkan Otoritasnya Dengan mempersiapkan Otoritarianismenya itu Mempersiapkan semua Perangkatnya Untuk menguasai Segala Segala lini termasuk TNI, Polri Dan juga Segala perangkat Yang berhubungan Dengan kekuasaannya Itu salah satu Ciri khas daripada Populis otoriter Itu dipraktekan juga Oleh Vladimir Putin Misalnya Yang menguasai Kekuasaan yang lebih lama Dibandingkan pendahulunya Yaitu Stalin Kemudian Di Filipin Siapa Nama Presiden Filipin Duterte Duterte Itu juga Menguasai Menguasai sama Seperti itu Dengan Pada saat itu Kampanye itu Memperantas Narkoba Nah itu kan Menguasai itu Sampai Seakan-akan itu Bagus banget nih Tapi di belakang itu Mempersiapkan Otoritariannya Begitupun dengan Erdogan Di Turki Itu juga Menguasai sebenarnya Militer itu dikuasai oleh Erdogan sebenarnya Makanya beliau itu Betul-betul saat ini Menggenggam Pemerintahnya dengan kuat Nah makanya kemarin ketika ada pembelian Beliau menang juga tuh Pembelian itu Padahal pada saat itu Lawannya Kalau menurut Hitung-hitungan tuh Lawan Erdogan itu Harusnya Erdogan itu Kalah tuh Di pembelian pada saat Tapi karena menang juga Kenapa? Karena memang menguasai Sekali lagi Populis otoriter tadi Seperti itu Nah tidak terkecuali Dengan Presiden kita Kalau kita lihat Tidak 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 berlebihan Kalau kita katakan Presiden kita saat ini Jokowi itu juga Bagian daripada Populis otoriter Kenapa? Yang pertama Hampir semua Kita lihat track record Daripada Jokowi Sejak memimpin Itu dimulai dengan Kata Wong Deso Dimulai dengan kata apa? Wong Deso Itu kan menunjukkan bahwa Ingin menunjukkan Saya itu bersama orang kecil Bersama rakyat Bersama rakyat Tapi di sisi Di belakang beliau Ternyata juga Mempersiapkan hal yang lain Contoh Cawe-cawe politiknya Yang terakhir Yang paling kita terkenal Yang paling kita tahu kemarin Itu adalah Cawe-cawenya dia Terhadap pemilihan umum Yang katanya juga Tidak cawe-cawe sebenarnya Tapi faktanya Cawe-cawe Sampai Mengubah Yang harusnya Tidak layak Jadi layak Semua revisi itu terjadi Dengan waktu singkat juga Nah ini makanya saya sering Mengungkapkan kayak gini Ternyata kita kalah Jadi doa kita kepada Allah Saat tahajid itu Ternyata kalah dengan rezimu autoriter Yang mengesahkan juga di waktu tahajid Jadi kalau berdoa Sungguh-sungguh lah di waktu tahajid itu Kenapa? Melesatnya doa kita itu Ternyata saat ini Saking luar biasanya kekuasaan itu Sama lesatnya doa tahajid itu Dengan lesatnya Keputusan Keputusan itu Cepat banget Karena disebutkan oleh Mas Mujid tadi Itu Setiap undang-undang defisi itu Digolkan dalam waktu satu minggu Kurang lebih Itu kan Gak sebanding dengan doa kita Yang dikabulkan bertahun-tahun kemudian Nah ini lesatannya luar biasa Di atas kecepatan cahaya Nah ini yang luar biasa Ini juga dipraktekan oleh Dulu Orde Baru sebenarnya Ini kalau kita lihat kan sebenarnya Pada tahun 1968 Itu kan Soeharto itu kemudian menggantikan Orde Lama Soekarno Kemudian menunda pemilihan lagi Pada tahun Kemudian dipilih kembali Itu nanti beralih di tahun 1973 Kalau gak salah Kemudian terpilih Kenapa? Karena direntetan itu Mempersiapkan Keotoritariannya dia Dengan apa? Mempersiapkan Yang disebut dengan Difungsi ABRI itu Sehingga masuklah tuh ABRI di dalam parlement Yaitu di dalam MPR Pada saat itu Yang mana Konsekuensinya adalah Siapa saja Melawan kekuasaan Maka akan berhadapan Dengan mereka yang Di dalam itu Nah sehingga Kalau kita lihat Ini track recordnya Kebetulan saya itu Hidup di masa Soeharto pada itu Walaupun masih kecil Tapi itu merasakannya Walaupun anak-anak lah Saya pernah Merasakan Kampanye Golkar Itu kan salah satu Bentukan Soekarno Golkar itu sebenarnya Bukan partai Yang dibentuk Soeharto itu Golkar itu dulu Belum partai Mas Mujudu belum partai Pada saat ini Tapi Masih dalam bentuk Kayak organisasi kepemudaan Gitu Yaitu golongan karya Nah kemudian Nah kemudian Pengunduran diri Daripada Soeharto Melalui reformasi itu Kemudian ditentang Besar-besar Tidak boleh ada lagi Yang namanya Orde baru Dengan sistem otoriter Nah saat ini Kalau saya Dugaan saya Kenapa diangkat lagi Kalau menurut saya Karena mempertahankan Kekuasaannya ini Kalau saya lihat Karena yang pertama Memang Nafsu Daripada Penguasa kekuasaan ini Betul-betul ingin Menguasai kekuasaan Dengan waktu yang lama Sebagaimana yang dilakukan oleh Soeharto Kemudian yang kedua Mungkin Mungkin ini Mungkinnya adalah Kebetulan nih Yang memimpin kita Setelah ini adalah Tau siapa Dia adalah Menantunya Si otoriter sebelumnya Bisa jadi Memwariskan itu Juga untuk melanjutkan Melalui perangkat Yang mereka bentuk Bisa jadi Tapi kan Ada dua kemungkinan Yang kedua adalah Si yang memimpin Saat ini Selanjutnya itu adalah Dikendalikan oleh Otoriter yang utama Siapa Yang tadinya Wong Deso itu Membentuk kekuatan Otoriter Nah ini yang harus Menurut kita Ini luar biasa banget Jadi Kalau kita tarik semua sejarah Ternyata ini berhubungan semua Gitu loh Berhubungan semua Nah Ada kaitannya Ada kaitannya Jadi luar biasa ya Nah secara itu Secara Kalau kita lihat Kenapa terjadi yang seperti ini Maka kita akan tarik kesimpulan Karena apa Karena Kalau menurut Pandangan kita Dalam Islam Maka kita sampaikan Bahwa Memang dari dasarnya Demokrasi ini Lahir dengan kesekulerannya Karena lahir dari Akhidat sekuler Maka asas yang dibangun Semua asasnya Asas sekuler Dan yang paling penting Asasnya adalah Segala sesuatu itu Harus berdasarkan kepentingan Makanya tadi Mas Maju mengatakan Take and give itu Itu kan bagian daripada Asas daripada demokrasi Lo mau apa Gue kasih Tapi jangan lupa Jasa gue terhadap lo Gitu loh bahasanya Kenapa Karena itu bagian daripada Asas manfaat Yang dibangun oleh demokrasi Dan dilanggengkan Melalui rezim Sekuler populis Autoriter ini Dan itu harus langgeng Kenapa Kalau itu tidak langgeng Maka demokrasi itu Akan hancur Kenapa Karena tidak ada lagi Asas manfaat tadi Jadi kalau disebutkan bahwa Seperti Vladimir Putin tadi Itu sebenarnya bukan Persoalan Bukan persoalan dia Itu bagian daripada Aliran kiri Tapi persoalan Yang menguasai saat ini Sistem itulah bagian Sistem demokrasi Yang juga mereka harus ikut Berperang andir Dalam hal itu Yaitu sekulerisme Dan populis autoriternya Yang diambil Kalau pandangan saya Kalau kita lihat kan Apa namanya Regime skala Melakukan aktivitas itu kan Serba singkat Kemudian menutup Ormas Agaman Menutup Apa namanya Memberikan sesuatu Kepada DPR Kemudian Revisi undang-undang TNI Dipermuda Kembali lagi Berarti kan ada sesuatu hal Di balik itu Bisa jadi Sesuatu hal itu Dia bisa jadi Apa namanya Bisa diduga Jadi diduga Bisa jadi Ada yang ditutupin Apa yang tadi Sepet disinggung juga Sama Mas Muji Jadi kalau Kalau menutupi sesuatu Ketika semua Sudah ditutupkan Berarti kan autoriter itu kan Ya kan Ya kan Ketika dia autoriter Maka yang dia tutupin Itu tidak akan terbongkar Kurang lebih seperti itu Nah itu bisa jadi Itu yang dilakukan oleh Regime yang sekarang Dan juga bisa jadi Mengamankan Keputusan-keputusan Regime yang akan selanjutnya Gimana berawal Saya balik lagi ke berawal Apa nih Jadi Pada dasarnya Pada Periode Yang akan datang Itu berusaha agar Dosa masa lalu Tidak terbongkar Dosa masa lalu Tidak terbongkar Dosa masa lalu Maksudnya Periode-periode ini Dan sebelumnya Kita tahu jelas ya Ada beberapa hal Misalnya Persidangan-persidangan Tentu yang sedang Lagi dibahas Misalnya Persidangan Tal MBZ Persidangan Tal MBZ Ini kan Dulu Dinyatakan bahwasannya Kenapa bergelombang itu Supaya tidak ngantuk Nyatanya Coba-coba teman-teman Bongkar Supaya tidak ngantuk Itu kenapa Dibuat Bergelombang Supaya tidak ngantuk Supaya tidak ngantuk Nyatanya Itu supaya Menghemat anggaran Setelah dikorupsi Oleh Pembuat Tal MBZ Itu sendiri Toh itu tidak dikeluarkan lagi Tidak dikeluarkan lagi Bahwasannya Itu supaya tidak ngantuk Memang kan Agak di luar Nurul Luar nurul Buat Tal bergelombang Layang bergelombang Dan alasannya Supaya tidak ngantuk Bukan alasan seni Bukan ya Bukan alasan seni Itu satu sisi Yang kedua Misalnya Kebijakan-kebijakan Yang populis Itu bisa jadi Di masa akan datang Akan menjadi Kebijakan yang Bisa seperti Gunung salju Gunung es Satu sisi itu Dia mengamankan itu Tapi di sisi lain Itu akan menjadi Guncangan yang cukup besar Di masa akan datang Misalnya terkait dengan Kenapa Pemerintah tidak terus terang Karena gini Di dalam aturan Misalnya Tentang Perminyakan BBM Bahan bakar minyak Teman-teman semuanya Itu kan ada isu Bahasanya bulan Agustus Meskipun kita lihat Pak Luhut Binsar Panjari Mengatakan bahasanya Per bulan Agustus itu Akan dijadikan Per 17 ya Pembatasan Pembelian Pertalet Pertalet Kemudian BBM-nya menolak Beberapa Menteri mengatakan Membantah segala macam Padahal gini Secara hitungan Pertalet itu Sebenarnya Dia bukan lagi BBM subsidi Karena aslinya BBM subsidi Sesuai undang-undang Itu adalah Solar dan Premium Yang sekarang tidak ada Tidak ada Dimana kita bisa Menyumumkan premium Susah Seperti halnya Mencari jarum Dijeram Sulit Atau seperti Mencari keadilan Negeri Indonesia Dan kita melihat Faktor realita itu Pada akhirnya itu Populisme itu Yang dianggap Misalnya gini Ketika Beberapa tahun sebelum Periode kedua ini Periode pertama itu kan Sebenarnya Dipertanyakan tentang Bagaimana Ada teman yang Yang tahu tentang Biaya haji itu ya Pertama biaya haji itu Tidak dinaikkan Sandar-sandar Tiba-tiba ketika dinaikkan Jadi 50 juta Yang sebenarnya Sandarnya 32 juta 32 juta ditahan Setahun dua tahun kemudian Naik 50 juta 60 juta Langsung lejit naiknya gitu Langsung lejit Dan Dan di Di tahun sekarang Ketika biayanya Masih tidak terlampau jauh Dari tahun kemarin Tapi Fasilitasnya itu Yang diberikan Yang diberikan Itu mewah Mepet-mepet Kepanasan Maksudnya Bukan mewah dalam arti Bukan Karena Terjadi kehebohan Dimana Ini udah Tahun kedua loh Jabatan Atau Tahun kedua Jabatan Dilakukan oleh Pak Menteri Yang menjabat Menteri Agama sekarang Itu dengan Dana haji Nah Populis itu Yang sampai saat ini Yang itu Di masa-masa akhir itu Sampai akhir itu Tetap dianggap Sebagai Pahlawan Diinginkan sebagai Pahlawan Padahal bisa jadi Ya Ini menjadi Cara Kedepat itu Akan menjadi Seperti gunung es Masyarakat itu Tahunya gembira Saja ceritanya Padahal Ini sedang Kisah sedih Di hari minggu Kisah sedih Di hari minggu Padahal hari minggu itu Hari yang Ceria Ceria Libur kata orang Tapi sedih Bisa dikeser ke hari Senin Gak bisa Hari Senin hari kerja Hari Senin hari naik Pas Kalau sedih di hari Senin Kayaknya pas Macet Nah itu yang terlihat Sekarang itu nyata terlihat Ya Ditambah dengan Revisi undang-undang yang ada Sangat aneh Ketika Kebijakan Kebijakan Undang-undang yang dekat Dengan rakyat itu Tidak segera diselesaikan Tapi justru Kebijakan undang-undang sekarang Yang hadir itu justru Undang-undang yang Sangat dekat dengan Kekuasaan Dan mempertahankan Kekuasaan Adanya undang-undang Polri Undang-undang TNI Undang-undang penyiaran Undang-undang Undang-undang Apa MK Kemudian RUU Undang-undang Wattin Pres Wattin Pres Ini kan jelas Secara realita Kenapa Ya Pak Presiden Dan krunya Dan tim yang ada saat ini Itu nampak Menggambarkan Bagaimana Tengah Membuat jalan Tol kemulusan Agar di tahun-tahun Mendatang Pemerintahan kita Bukan lagi Bergerar demokrasi Sebenarnya Tapi menuju Demokrasi itu Sepertinya Seperti selimutnya Aslinya Itu singa Menerkam Siapapun Kenapa ya Tadi kita lihat itu Ya Undang-undang penyiaran Tadi Tidak akan ada lagi Bocor halus Karena harus Investigasinya Harus yang Tidak bisa eksklusif Betul Padahal Fungsi jurnalis itu Itu salah satunya Membongkar yang sesuatu yang Tidak Ada di fakta Misalnya Kasus yang Sangat menghebohkan ini Terkait dengan Kasus Peggy Misalnya Bayangkan saja Porri Itu dimana-mana Mengatakan kita punya Bukti kuat Tuduannya sudah pas Kenapa kita menetapkan Tersangka Tapi apa yang terjadi Lewat dukungan Jurnalis Independen Dan suara netizen Terbukalah Bahwasannya Peggy ini Tidak bersalah Padahal Porri Dengan nyakinya Polda Jaban Mengatakan bahwasannya Buktinya kuat Ada saksi kuncinya Di pengadilan Apa yang terjadi Untungnya Pengadilan Hakim Tunggal Itu Hakimnya Kita Saya selalu Dengan Hakim itu Karena Dia tidak terbawa Dengan situasi yang ada Dan dia memutuskan Bahwasannya Peggy Tidak bersalah Peggy setiawan Tidak bersalah Bayangkan nama Baik Peggy setiawan itu Sudah terlanjut Ternoda Dengan Dengan tuduhan Dialah yang membunuh Fina Otak Pembunuhan Fina Lagi naik Daun Tukang filmnya Lah Porri Dengan Enaknya mengatakan Buktinya kuat Buktinya kuat Itu kita bisa Buka Nyatanya begitu Nah apalagi Dengan kondisi Yang akan datang Saya gak tau deh Kelanjutan film Di masa akan datang Itu seperti apa Apakah filmnya akan lebih Apa Lebih Menyeramkan Film kehidupan Film kehidupan Film kehidupan Atau Akan perlu dengan drama Yang mudah-mudahan Di antara Para pemimpin Pemimpin kita itu Jarang operasi lah Aduh Kedepannya Misalnya Pemimpin media umat Jangan yang Berpikir macam-macam dulu Menarik juga ya Ini menarik untuk kita Bahas ke depannya sih Sebenarnya Kedepannya ini Apa yang Kalau semua sudah di Apa namanya Partai sudah dikasih Dalam hal ini Posisi Kemudian DPR sudah Oke Sudah tunduk Kemudian Yang lain-lain sudah oke Kemudian Seandainya Kedepannya ini Ada pemerintahan Itu rejim ini Mengeluarkan sesuatu hal Yang menyakitkan masyarakat Dan ada segelintir masyarakat Misalnya satu atau dua orang Yang protes Seandainya gitu kan Nah ini Apa yang terjadi Kalau misalnya semua pada oke Ini bisa Bisa apa namanya Masyarakat yang itu bisa di Hantem gitu Dengan Dengan protesnya dia gitu kan Karena kan semua Orang-orang semua sudah Dibungkam lah gitu Jadi gimana Ya itulah yang terjadi Akhirnya nanti muncul Otoritarianisme Yang sebenarnya Ya kenapa sih Kok Kok kayak begitu Kalau kita bisa membaca kan Di satu sisi adalah Bahwa Bahwa Rezim Ala sekarang Di negeri Konoha lah Begitu ya Itu-itu sangat Sangat Disenangi Oleh pihak-pihak Yang selama ini Mengambil keuntungan Siapa itu? Oligarki Coba Makanya Ibaratnya Pak bola Ya Tim yang ada sekarang itu The winning team Karena the winning team Maka jangan dibubarkan Karena Semua yang diminta Pengusaha sekarang itu Dikasih Coba Omnibus law kayak apa coba Dikasih semua Undang-undang minerba Dikasih Dikasih Royalty 0% Dikasih Dikasih Yang terbaru Di IKN Tanah Itu diberikan Hak guna Usaha Sepanjang 190 tahun 190 tahun Dikasih Itu umur panjang sekali ya Kalau lagi Nyanyi itu Panjang umurnya Umurnya panjang gitu ya Coba 190 tahun 190 tahun Berapa turunan tuh Coba Sementara Hongkong saja Itu 100 tahun cuma dulu Waktu di Inggris itu Ini 190 tahun Dikasih Tanah gak dibeli Dikasih Kita beli tanah susah Jalur sekarang di PIK itu Pantai Indah Kapur Dijadikan PSN Pusat Program Strategis Nasional Karena Program Strategis Nasional Maka disitu gak boleh Orang tuh ngelawan Jual Dijual Harga berapa 50 ribu per meter 50 ribu per meter Kemarin dijual 35 juta per meter Oleh siapa Oligar Semua dikasih Itu 35 juta Uang semua itu ya Bukan daun Bukan ya Ada kali Satu lembar Bisa melar Bisa diganti Koen Nindong gak sih Sebenernya itu Dan itu sepanjang Berapa kilometer Dari Jakarta Sampai Tangerang Semua dikasih Gitu loh Jadi Kalau kita lihat Oke Mungkin jadi Yang sekarang Rezimnya ganti Tapi tadi disiapkan itu ya Apa namanya Perangkatnya Yang itu yang membuat Nanti Oligarki tetap Dia bisa Melanjutkan Mendapatkan semuanya Seperti sekarang Masyarakat gimana Kondisi Gimana dapat apa Masyarakat kita Masyarakat dapat sedihnya Kita terus bisa ditindas Kita Makanya nanti Kalau bisa dibayangkan Yang ada tinggallah Sipil Society Betul Ya Masyarakat sipil Tapi itu pun Gak bisa bergerak Karena apa Karena ada proses Pembungkaman tadi Disiapkan Aturan-aturan Untuk membungkam Coba kalau gak ada Investigasi Terus semua Konten kreator Harus melaporkan Dulu isinya Terus lewat apa Coba Untuk bisa menyiarkan Tertutup semua Ditutup semua Tutup kanan Semua Betul Kayaknya perlu kita Buat channel nih Apa itu Video band ya Makanya Kita juga harus Ini teman-teman Penonton ini ya Pemirsa Kita ngobrolin Taperah aja Di band Taperah itu di band Jangan-jangan Obrolan ini juga Mau di band Makanya tonton Sebarkan Download Download Jangan lupa Baca di Mediaumat 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 Kalau bisa Oplahnya habisin Jadi artinya Semuanya Bisa kita bayangkan Wah ini Kalau ini semua Nanti jadi Goal semua Bisa jadi Resumenya ganti Tapi yang ngambil Keuntungan Tetap Yang lama Karena orang-orang Di balik layar Itulah yang sekarang Menikmati Kebijakan yang ada Iya kan Dan itu Akan kemudian Mengunci nanti Mengunci Gak parah Dikunci Semuanya Semuanya dikunci Jadi yang menderita Ujung-ujungnya Masyarakat Masyarakat gak bisa apa-apa Masyarakat gak bisa apa-apa Kan gak bisa Karena apa Tadi Saya senggung sama Bro Guslin tadi Dengan Legalisasi Melalui demokrasi Iya Iya kan Semuanya kan Stempel Betul Undang-undangnya ada Ini bukan sendiri loh Ini undang-undang semua Dan Undang-undang ini Dan disepakati oleh Semua Disepakati oleh Partai politik Dan partai itu Katanya kan Wakil kamu Terus gimana Gak ada hambatan Disepakati oleh Disepakati semua partai Selesai ini masyarakat kita Luar biasa Gimana bro Guslin Tapi Solusinya apa Solusinya apa Ini soalnya ini Kedepannya ini Ini kita udah kebayang Semuanya ditutup Rapat-rapat Kedepannya kan Ujung-ujung ini masyarakat Gak bisa berubat apa-apa Kita bergerak Pasti ditindas Iya kan Dengan peraturan-peraturan Ya kan Nah Harusnya seperti apa Nah Solusinya seperti apa Saya justru berpikir Pertama ini Justru Kalau kita berpikir Out of the box Ada Ada yang harus kita Senyumi di Masalah ini Jadi Setelah hujan itu Biasanya Akan muncul pelangi Tapi bukan LGBT ya Setelah hujan itu Kita kadang merasa Aduh mendung Gak kurang srek Dengan suasana itu Seperti itulah juga Mungkin kejadian yang ini Kenapa Mungkin selama ini Kata otoriter Kata rezim Sekuler Kata rezim Zolim itu Itu di tengah-tengah umat Hanya sekedar Rok yul am Hanya sekedar pendapat umum Yang dikemukakan oleh Sebagian kelompok Contoh misalnya Teman-teman dari Hizbud Tahrir Mengungkapkan bahwa Kepemimpinan kita Sampai kapanpun Kepemimpinan itu Akan disebut sebagai Kepemimpinan yang Zolim Otoriter Itu mungkin Mungkin dulu Itu akan dianggap sebagai Opinium Sebenarnya Rok yul am tadi Tetapi setelah Datangnya Kasus-kasus Banyak ini Dan nanti Keotoriterian itu Dibuka sendiri Dibuka sendiri Oleh para penguasa Maka Saya yakin Saya yakin Mungkin Bahagianya kita itu Mungkin Ini adalah Setingan dari Allah Untuk menunjukkan Kepada masyarakat kita Bahwa Benar-benar Yang kalian hadapi Di depan mata Itu ada Rezim Sekuler Otoriter Yang menjalankan Sistem yang rusak Itu mungkin Itu bagian Daripada cara Allah Untuk membuka Mata umat Bahwa Kalian sudah Tidak bisa lagi Bertahan dengan Rezim saat ini Mungkin itu Kenapa? Karena kan Kalau kita lihat Dalil yang sangat panjang Hadis dari Rasulullah Terkait dengan Masa kepemimpinan Umat Islam Yang diawali dengan Kekhilafahan itu Sampai ada kata Sampai ada kata Suma takun Mulkan Adon Kemudian Suma takun Mulkan Jabriyatan Itu kan belum Diakini oleh Semua umat Baru sebagian umat Yang meyakini Bahwa saat ini Kita masuk ke dalam Fase Mulkan Jabriyatan Tadi Nah bisa jadi Kalau Kalau kita berpikir Positifnya Out of the box nya Allah kemudian Membuka tabir itu Allah kemudian Membuka tabir itu Dengan cara apa? Memperlihatkan Semua Kelakuan Rezim Memperlihatkan Bahwa semua Fraksi Tidak ada lagi Yang peduli dengan umat Kecuali ada Satu kelompok Yaitu Kau muslimin Yang konsisten Mendakwakan Kembalinya Islam Dan hanya itu Satu-satunya Solusi itu Kenapa? Karena ada dalil lanjutan Setelah mulkan Jabriyatan itu Akan kembali lagi Itu tadi Kehilafan yang mengikuti Manhaj kenabian Dan itu hanya bisa dilakukan Dengan Mengikuti perjuangan Yang dibawa oleh Segelintur orang tadi Bisa jadi seperti itu Bisa jadi Nah makanya kita harus Saya ingin mengatakan Sebenarnya Saya mohon maaf Para pendukung Amin dulu Saya juga Bukan rasa Menyesal Kalah Tapi bukan juga Ada rasa sedikit bahagia Andai kata Kalah bisa jadi Inilah setingan Allah Khawatirnya ketika Kekalahan Kemenangan Amin mungkin Justru Umat mungkin Semakin terbuai Oh ada pemimpin yang masih ABC Masih memperhatikan umat Tapi karena kalah Bisa jadi orang Waduh Kita semakin Dipimpin oleh Rezim-rezim Autoriter Dan kembalilah Kita ke dalam Islam Yang sebenarnya Bisa jadi kayak gitu Dan itu yang kita harapkan Dan itu yang kita harapkan Maka Tidak ada lagi memang Tidak ada lagi Kita hanya menunggu itu Kejadian yang sebenarnya Yang telah disabdakan Yang telah menjadi Khobar Yang telah menjadi Kabar gembira bagi kita Dari Rasulullah SAW Bahwa akan kembali Kepeminan Islam itu Setelah Rezim Autoriter itu Yang kita sebut dengan Mulkan Jabriyatan tadi Jadi tidak ada solusi Selain Selain Memang tidak ada solusi Yang selain Islam Makanya kan Selain Islam Iya Ini langsung closing ya Saya closingnya aja nih Sebelum mereka yang closing Langsung 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 Kali ini saya kasih kesempatan Saya tidak pernah closing pertama Selalu Dikasih closing terakhir Makanya saya ingin mengatakan Bahwa Allah berfirman Dalam Quran Nasrud Al-Isra Ayat 81 Maka para penggeman dakwah Katakanlah Sebenarnya ketika Kebenaran itu telah datang Di tengah-tengah kalian Maka kegelapan itu Pasti Kebatilan itu Pasti akan lenyap Dan Allah menegaskan lagi Dengan 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 Disebutnya itu Harfu Tauqid disitu Penegasan yang sempurna Allah sebutkan Inal baltila Sesungguhnya Benar-benar kebatilan itu Disebutkan Kanan zahu Kok akan lenyap Itu Itu bukan janjinya Presiden kita Itu bukan janji manisnya Para fraksi politik Yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat Tetapi itu janji Allah yang menciptakan Langit dan Bumi Dan kita Yang menjanjikan Segala sesuatu itu Pasti akan terjadi Bahwa ketika kita konsisten Dengan kebenaran Maka sampaikan Kebenaran itu Karena ketika kita Selalu konsisten Dalam kebenaran itu Pasti segala kebatilan Termasuk rezim-rezim Autoriter yang saat ini Memimpin itu Itu akan lenyap Dengan sendirinya Kenapa? Karena tiga yang tadi Allah mengagaskan Sesungguhnya Kebatilan itu Pasti Benar-benar Dan kata Inna itu Benar-benar Akan lenyap Akan lenyap Pasti akan lenyap Dan itu akan digantikan Gak mungkin digantikan Dengan keburukan lagi Pasti akan digantikan Dengan yang benar Mas Uji Sebenarnya Saat kita bikin Podcast ini Kan momentum hijrah Hijrah Dari jahiliyah Kepada Islam Itu kan kuncinya Maka Kita harus Sadarkan umat ini Tentang Sistem ini Yang rusak Dan juga Kita sadarkan umat Bahwa Ada sistem yang baik Jadi jangan hanya Yang rusak saja Atau jangan hanya Tunjukkan yang baik saja Masyarakat gak tau Bahwa sekarang Sudah rusak Dua-duanya Harus kita sampaikan Sampaikan Bahwa sistem sekarang ini Rusak Harus ganti dengan Yang baik Yang baik itu apa? Yang baik itu Islam Sistem yang datang dari Allah Dipraktekan oleh Rasulullah Para sahabatnya Para khalifah Dan seterusnya Yang kemudian melahirkan Peradaban yang luar biasa Yang sisa Warisan peradaban Kita nikmati Sampai sekarang Ya Mulai dari kemajuan Sains dan teknologi Dan segala macam Dan kalau kita Meninggalkan Islam Kehancuran yang akan Kita dapati Seperti yang terjadi Di dunia saat ini Bro awal Saya enak ya Tinggal gini-gini Saya ngutip Salah satu aktor Dua banget Yang terkenal Film-film Aktor Bukan film Berita Oh berita Tapi dia Sering jadi aktor Cukup terkenal Ari Hendro Saputro Nama aslinya Nama terkenalnya Bang Napi Bang Napi Iya Kata kuncinya gini Kejahatan itu Bukan timbul Karena niat Kelakunya Tapi kan adanya Kesempatan Waspada 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 Cukup Ini ya Jadi Para penguasa yang zolin Itu bukan sekedar Niat yang mereka lakukan Tapi Beri ruang Ada kesempatan Yang mereka gunakan Dan kita Selaku penontonnya Diam Ketika dia melakukan itu Maka dia melakukan Kesempatannya itu Untuk mewujudkan Kejahatan-kejahatan berikutnya Maka Diamnya kita Kepada kezaliman Itu adalah Jalan bagi mereka Untuk mewujudkan Kesempatan-kejahatannya Maka yang harus kita lakukan Adalah bergerak Melakukan aktivitas dakwah Mengemban misi mulia Menyamatkan dunia ini Dengan Islam yang kafah Dengan Islam kafah Masya Allah Tanpa kita sadari Sadar atau tidak sadar Bahwa saya pemimpin Yang otoriter ini Terlahir dari sistem Yang tidak benar Terlahir dari sistem Yang tidak baik Nah Oleh karena itu Kita harus berubah itu Bersama-sama Menyampaikan ke tengah-tengah umat Apa yang disampaikan oleh berawal Dengan Islam kafah Mas Muji juga Dan bro Kuslin juga Jadi serius kita nih Serius-serius Dewan pertimbang Dewan pertimbang Harus serius Harus serius ini Karena mereka juga serius Untuk merusak negeri Mau di akhirnya masih nyerah Masih aja Ya Euro udah lewat Kok paman kan udah lewat Ini masih aja Pak yang nyetak gue Terima kasih teman-teman Kalau gak diudahin terus Sedangkan kita masih punya Deadland Kita masih punya tugas Terima kasih teman-teman semuanya Tetap sehat Dan tentu juga Tepada teman-teman yang Menyaksikan podcast ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan ini sangat bermanfaat Bukan mudah-mudahan Bermanfaat Sangat bermanfaat Dan bagi teman-teman yang ingin Apa namanya Membaca lebih dalam lagi Boleh Disimak di Tabuloid Media Umat Nah silahkan teman-teman Cari tau Dimana ininya Terima kasih Sekali lagi Tetap sehat Tetap semangat Dan tentunya Tetap taat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Aduh Kejar-kejar Kebulan